Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting untuk itu setidaknya kita menghabiskan 150 hingga 300 menit per minggu untuk olahraga intensitas sedang atau 75 hingga 150 menit per minggu untuk olahraga berat tetapi keseharian kita disibukan oleh aktivitas wajib lainnya mencari nafkah, belajar, dan lain-lain kita biasanya hanya memiliki waktu luang di akhir pekan nah, berolahraga khususnya bersepeda di akhir pekan apakah mencukupi dan baik untuk kebugaran dan kesehatan kita? mari kita lihat apa hasil penelitian para ahli setelah menganalisis data gaya hidup dari 64.000 orang dewasa para peneliti Lockborough University di Inggris menyimpulkan bahwa berolahraga di akhir pekan 1 atau 2 hari bersepeda dalam seminggu menurunkan potensi tingkat kematian 30% dibandingkan mereka yang tidak berolahraga dan kemungkinan meninggal karena penyakit jantung 40% lebih kecil serta kemungkinan meninggal karena kanker 18% lebih kecil dibandingkan mereka yang tidak berolahraga walaupun kita harus menyakini bahwa kematian adalah ketentuan takdir yang tidak bisa diubah tetapi semua ini adalah ikhtiar dari kita semua kita berusaha yang menentukan tentunya sang pemilik jiwa ini menguntip dari Mayo Clinic olahraga akan meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh sekaligus mengurangi kadar triglycerida yang menyumbat arteri di samping itu National Cancer Institute menyatakan dengan berolahraga kita bisa menjaga berat badan tetap terkendali juga bisa mengurangi risiko kanker dengan mengurangi peradangan yang meluas setiap pelatihan aerobik yang berkelanjutan meningkatkan tekanan darah konsentrasi kolesterol dan metabolisme glukosa selama 1 atau 2 hari tentunya berolahraga secara rutin dan periode yang sama bersepeda beberapa hari dalam seminggu jauh lebih bagus dibandingkan berolahraga hanya di akhir pekan di samping itu bila kita tidak aktif bergerak selama 5 hingga 6 hari dalam seminggu kemudian tiba-tiba berolahraga di akhir pekan berpotensi meningkatkan risiko cedera seperti keselio pergelangan kaki peradangan pada otot cedera bahu nyeri lutut dan peradangan di bagian telapak kaki potensi risiko cedera ini akan lebih tinggi bagi pesepeda yang memiliki berat badan berlebih karena tekanan akibat bobot yang berat pada bagian sendi dan ligamen untuk meminimalkan risiko cedera ini kita harus bersepeda dengan strategi yang sederhana misalnya menggabungkan latihan kardio latihan beban dan peregangan untuk meminimalkan ketegangan berulang pada persendian serta lakukan pemanasan untuk memperkuat otot-otot di sekitarnya intinya jika kita hanya bisa bersepeda di akhir pekan itu pasti lebih baik dibandingkan tidak berolahraga sama sekali tetapi jika memungkinkan menyebarkan hari berolahraga tidak hanya di akhir pekan itu akan lebih baik jadi pertahankan sesi olahraga akhir pekan kita tetapi cobalah untuk menyesuaikan diri dengan sesi lain selama seminggu misalnya jalan santai di seputar rumah kita sebelum beraktivitas rutin 15 hingga 30 menit per hari semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes sub indo by broth3rmax selamat menikmati